guys kembali lagi dengan saya Rian Putra dan di video ini saya bakal nge showcase addon Minecraft lagi gitu kan ya itu addon modular boses dan ini tuh addon sumpah ya ini wajib banget kalian coba waw dan itu karena bener-bener keren anjir sumpah dan daripada kelamaan mendingan kita langsung lanjut nge showcase aja gimana sih bentukan dari si addon modular boses ini dan oke saya bakal ngasih tahu ya gimana cara ngedapetin dari mop atau telur-telur dari bos-bosnya gitu tuh gampang banget kan tinggal buka aja seperti biasa gitu ya ibu kaca inventory kayak biasa buka kaca membesar dan kalian scroll aja ke bagian telur kita bakal scroll ke bagian telur nah otomatis tuh langsung bakal banyak banget telur-telur baru gitu cuy disini tuh ada kayak spawn golem call ada netherrack juga yang ada tick juga ada golem juga yang obsidian pokoknya tuh telur-telur yang warna hitam tuh berarti dari golem gitu ya contohnya kayak gini disitu ada golem netherrack ada golem call ada golem chopper ada golem obsidian tuh itu pokoknya tuh telur-telur yang warna hitam berarti itu telur dari golem gitu gitu kan dan disini tuh ada golem glass juga ada golem iron tuh pokoknya tuh yang warna hitam tuh berarti golem ya kecuali yang warna-warnanya beda gitu berarti itu bukan golem gitu intunya cuy kalau misalnya kalian scroll lagi ke paling bawah otomatis tuh langsung bakal kayak ada pedang gitu ya disini tuh ada legend inget ada legend sword ya sumpah ada 20 attack damage dan disini juga ada 15 attack damage itu katana gitu ya shadow katana nah dan disini ada legend sword 6 ini gambarnya daging ngapa jadi legend sword namanya anjir dan disini saya udah ngambil telur-telur yang ada di etoni sebenernya tuh telurnya banyak gitu kan kalian bisa ngelak sendiri anjir tapi tuh banyak kita bakal ngesoke tuh satu-satu tapi sabar gitu ya disitu ada telur pertama namanya tuh ada golem call berarti golem dari call gitu ngapa kebuangan anjir nah kita bakal langsung spawn aja gimana bentukan dari si golem call ini kita bakal taruh kayak gini nah jauh sumpah anjir ini keren banget woy dia tuh kayak ada animasinya gitu ya pas di spawn kita bakal taruh lagi nah dia tuh kayak satu-satu gitu cuy sumpah ini wajib banget sih kalian coba jadi kayak gini bentukan dari si golem call gitu ya dan selanjutnya tuh disini tuh ada yang namanya tuh tik gitu kan tik woy namanya tik ya kita bakal spawn aja kayak gimana bentukan dari si tik ini kita bakal taruh kayak gini oh ini kayak kumbang aja ini sumpah ya ini tuh mod yang pernah di showcase sama stressman ya bagi kalian yang nonton stressman kalian pasti tau gitu kan mod ini ini pernah di showcase anjir sama stressman kita bakal taruh lah ih sumpah anjir ini tuh kecoa gitu kan jadi kayak gini ya bentukan dari si tik dan itu kenapa golem dari tadi cuma diem doang gitu kan kenapa kagak gerak gitu ya beda sama tik anjir si tik tuh jalan-jalan gitu ya dan selanjutnya disini tuh ada telur namanya tuh eibol oktopus dan kita bakal nama serebet anjir eibol oktopus berarti mata oktopus gitu kan kita bakal taruh kayak gimana nah jadi kayak gini bentukan dari si eibol oktopus itu ya sumpah ini serem banget woy anjir mana bisa kedap kedip lagi kan mod anjir ini kayak gini ya bentukan dari si eibol oktopus dan seremnya lagi ya dia tuh bisa kedap kedip ya anjir ada animasinya juga sumpah sih ini kreatornya wajib di applause banget gitu kan ini keren banget ini wajib kalian coba gitu kan dan kalau kamu download seperti biasa urusnya taruh itu linknya ada deskripsi ya dan ini eibol serebet anjir dan saya gak tau ya kalau misalnya kalian survival tuh kan bakal diserang apa enggak karena saya males nyoba survivalnya kan bisa coba-coba aja sendiri dan selanjutnya tuh disini tuh ada yang namanya tuh paragon kita bakal spawn aja gimana bentukan dari si paragon kayak gini dan oh ini tuh yang bisa ngeluarin api gitu ya dan setelah saat itu ada apa kayak dia tuh jurusnya tuh kayak ngehentak ke tanah yang dimana tanahnya tuh bakal kayak knockback gitu ya atau knock up gitu kayak bakal naik gitu tanahnya sumpah ini anjir setau saya tuh bisa ngeluarin api gitu ya dari si apa si paragon ini sumpah ini mengingatkan saya pada stress man gitu kan jadi kayak gini ya bentukan dari si paragon bener-bener mirip banget lagi sama yang ada di pc sumpah sih ini keren anjir kreatornya dan selanjutnya disini tuh ada clover cup apa ini clover chop gitu ya kita bakal taruh kayak gimana bentukan dari si clover ini eh what up what apa ini anjir eh serem banget coq eh dia tuh kayak apa kayak ulet bulu gitu ya bentukannya tapi ini versi titannya gitu kan ulet bulu versi titan anjir ini kayak gini ya bentukan dari si clover dia tuh sumpah gelinya aku anjir merinding coq sumpah dah macam tak betul juga udah nih disini tuh ada yang namanya heart gitu ya berarti hati kita bakal pake gimana bentukan dari si heart ini kita bakal taruh ini apa anjir holy shu jadi kayak gini bentukan dari heart ini jadi sumpah ini organ tubuh manusia gitu kan dan ini saya nggak tau ya itu kalo ini bisa di apa bisa di apa bisa di maksudnya bisa di hit atau enggak atau kalian tuh bisa bakal kena damage saya nggak tau cuy karena saya model kreatif gitu ya bukan survival kalian bisa coba-coba aja sendiri jadi kayak gini ya bentukan dari si heart serem banget anjir kayak organ-organ oh dia tuh sarangnya able octopus gitu ya jadi kalo misalnya nge-hit si itu bakal nge-sponsi able octopus itu ya dan selanjutnya tuh disini tuh ada yang namanya tuh heavy corp oh berarti sama ya namanya corp-corp berarti ini kayaknya sama cuy ini bedanya warna coklat nih saya punya firasat gitu kan kita bakal taruh nah oh ini lebih gede lebih gede anjir ini lebih titan gedenya gitu kan ulet bulu versi bener-bener titan banget anjir sumpah ini merinding banget aku anjir sumpah cuy merinding anjir gara-gara tuh bentukan iglinya aku cuy anjir lanjutnya disini tuh ada corpling ya ini kayaknya sama aja bentukannya tuh ada corp-corpnya juga cuy nah bener aja ini versi mininya anjir tuh versi titan gede banget versi titan biasa ini versi mungilnya nih versi anakannya gitu kan jadi kayak gitu bentukan dari corpling dan selanjutnya disini tuh ada yang namanya tuh corp-corp dan kita bakal taruh oh iya saya juga lupa kasih tau nih ini disini tuh ada boss yang menurut saya tuh bener-bener keren banget anjir nanti kayaknya bakal pasti kaget gitu kan tapi sabar gitu disini kayak gini bentukan dari corp-corp gitu kan namanya sumpah susah banget anjir dan selanjutnya disini tuh ada telur yang namanya tuh flying skull ya ini namanya berarti apa tengkorak terbang gitu ya school tuh tengkorak selesai cuy kita bakal taruh kayak gimana apapula ini anjir jadi kayak gini bentukan dari si flying skull coba kita bakal pukul apakah dia mana anjir lah beneran terbang cuy waa jadi kayak gitu ya bentukan dari si flying skull dia tuh kayak dipukul tuh langsung terbang anjir nah beneran terbang cuy nah sesuai namanya gitu kan flying skull berarti yang dipukul ya berarti terbang dan selanjutnya disini tuh ada teters gitu kita bakal spot kayak gimana bentukan dari teters oh dia tuh kayak apa kayak malaikat pencabut nyawa gitu ya serem juga jadi ini kayak dewa kematian gitu kan dan eh oh kayak grim reaper ya kayak grim reaper gitu ya bentukannya dan selanjutnya disini tuh ada eh boloh eh ini yang tadi gitu kan salah woy dan selanjutnya disini tuh ada golem redstone tuh golem tuh sebenernya banyak banget yang bisa kalian coba tapi karena bentukannya kayak gitu semua jadi kayak gini doang nih tong ini kayak golem tuh cuma gini-gini doang anjir kagak ada yang berubah gitu kan bentukannya sama woy dan selanjutnya disini tuh ada moldorm moldorm itu kayak gimana saya gak tau bentukan kayak gimana kita bakal taro nah i-oh i-heh moldorm tuh apa ulet dia tuh kayak apa yang di apa yang di hp hp zaman dulu anjir pokoknya iya sumpah ini bentukannya mirip banget cok sama yang apa di hp hp zaman dulu ya dan selanjutnya tuh disini tuh ada boss yang bener-bener saya suka banget ya karena ini menurut saya tuh boss ini tuh terlalu OP gitu loh disini namanya tuh ada sandworm kalian pasti tau ya itu ulet cacing alaska gitu ya cacing besar alaska anjir kita bakal taro ke gimana nah ini yang saya maksud gitu loh jadi kayak gini bentukan dari si sandworm gitu ya sumpah guys anjir keren banget cok hilang lagi anjir mana itu woy nah eh sumpah anjir keren banget jadi kayak gini ya bentukan dari si sandworm dan dia tuh ini tuh bener-bener boss yang paling saya suka udah besar serem giginya banyak gitu kan dan jadi kayak gini ya bentukan dari si add-on modular boss kalau kalian mau download seperti biasa udah saya taro itu link ada di deskripsi dan jangan lupa like share comment and subscribe share sebanyak-banyaknya nonton sampai akhir dan see you in the next video